Sosok Arini Subianto disebut-sebut wanita terkaya di Indonesia, ambil alih perusahaan Beni Subianto. Siapa Arini Subianto? Namanya tengah jari buah bibir setelah disebut poitohir sebagai wanita terkaya di Indonesia. Lantas, apa benar demikian? Dikutip dari kompas.com pada tahun 2022 lalu, ia bahkan menduduki peringkat ke-58 orang terkaya di Indonesia. Forbes mencatat, perempuan dengan nama lengkap Arini Saraswati Subianto itu memiliki kekayaan mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar, 23,4 triliun rupiah. Ia memiliki nama lengkap Arini Saraswati Subianto, ia adalah putri sulung dari tapian Indonesia, Beni Subianto. Beni sudah meninggal pada tahun 2017, ketika sang ayah berpulang, Arini mengambil alih kendali kerajaan bisnis bernilai jutaan dolar Amerika Serikat itu. Saat ini, jana beranda kedua tersebut adalah Presiden Direktur Perusahaan Induk Luariga, Persada Capital Investaba. Ia mengawasi investasi persada di berbagai bidang, mulai dari produk pengelolaan kayu dan kelapa sawit hingga pengelolaan karet dan batubara. Portofolio persada mencakup saham minoritas di Raksasa Batubara Adaro Energy. Arini juga telah berinvestasi di startup teknologi melalui persada sejak 2017. Berdasarkan data Indonesia, Corruption Watch Tahun 2020, keluarganya memiliki afiliasi dengan PT Tanjung Power Indonesia, pengelola PLTU Tanjung Kelimatan Selatan. Selain Arini, nama-nama yang merupakan keluarga dari Mendiang Pusaha Beni Subianto di antaranya, Metti Subianto, Armeliawee Subianto, dan Ardian Subianto. Mereka memiliki saham di PT Pandu Alam Persada PT Trinur Cakrawala. Perusahaan Pemilik Saham Pengendali PT Persada Kapital Investama PT Persada Kapital Investama adalah perusahaan yang memiliki saham PT Adaro Energy TBK sebesar 11%. Ardianni Subianto juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia tahun 2018 versi majalah verbush dengan total aset mencapai 665 juta dolar Amerika Serikat. Dikutip dari laman resmi, Ardianni Subianto tercatat dalam jajaran anggota komisaris PT Adaro Energy TBK dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 0,25%. Ia lulus dari Parsons School of Design dan mendapat gelar MBA di Fort Dame University di New York City, Amerika Serikat. Lebih lanjut, ia tercatat sebagai salah satu pendiri aksara dari Union Group. Ia juga pernah merasakan jabatan sebagai direktur di sejumlah perusahaan. Sejalaan dengan itu, Ardianni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali PT Adaro Energy Indonesia TBK. Terima kasih telah menonton!